Halo sahabat liputanam.com, senang sekali saya Farhanisa Nasution bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam News Flash. Sejumlah informasi terkini telah disiapkan tim redaksi kami khusus untuk Anda. Di awal ada informasi mengenai Presiden Jokowi yang akan melantik Panglima TNI dan Kepala Bin hari ini. Presiden Jokowi dijadwalkan akan melantik Jenderal TNI Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI dan Letjen Purnawirawan Sutyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau Bin. Pelantikan keduanya dilakukan secara bersamaan di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Gatot dan Sutyoso masing-masing dipilih sebagai calon tunggal Panglima TNI dan Kepala Bin. Jokowi pun kemudian mengajukan kedua nama tersebut ke DPR guna menjalani fit and proper test. Langkah keduanya pun mulus. DPR menyetujui pencalonan mereka tanpa adanya protes layaknya pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya Gatot Nurmantio mengatakan pelantikan seharusnya dilaksanakan pada hari Senin 6 Juli 2015 yang lalu. Namun Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda prosesi tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya mengenai arti warna dalam logo sebuah perusahaan. Setiap warna memberikan rasa dan persepsi yang berbeda ke orang-orang yang melihatnya. Hijau mencerminkan alam, perasaan lembut dan peduli. Sementara hitam lebih menunjolkan perasaan kekuasaan, canggih dan rayuan. Warna tidak hanya menjadi elemen desain pada logo perusahaan. Jenis huruf, jarak, spasi dan bentuk bisa menceritakan kisah kepada merek Anda dan tentu saja kesan pertama pada pelanggan. Dan sahabatlibutanam.com informasi terakhir mengenai kisaran harga untuk menservis motor metik untuk mudik. Roda 2 di Indonesia saat ini dikuasai oleh motor skutik. Cara penggunaannya mudah, perawatan yang relatif mudah adalah beberapa alasan mengapa orang lebih suka menggunakan skutik dibanding motor bebek atau motorsport. Berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, penjualan skutik di 4 bulan awal 2015 mencapai angka 1.632.908 unit. Sementara tipe bebek terjual 283.670 unit. Tentunya dalam jangka waktu tertentu motor skutik pun perlu diservis. Baik servis lengkap, ringan, ataupun servis perbagian. Servis reguler perlu dilakukan agar performa skutik tetap terjaga. Biasanya harga servis motor seperti Mio atau Bit dibanderol sesuai paket layanan. Misalnya, ahas membanderol full service dengan biaya Rp66.000. Dan layanan ini meliputi bongkar CVT, pembersihan karburator, pengecekan rem, lampu, dan lain sebagainya. Dan demikianlah sahabat liputanam.com informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Tetap saksikan News Flash karena kami akan kembali untuk mengupdate informasi terkini khusus untuk Anda. Untuk itu tetap buka website kami di www.liputanam.com dan buka Facebook page kami di Liputanam Online. Atau bisa juga dengan klik Instagram kami di atliputanam dan Twitter kami di atliputanam.com. Akhir kata saya Farhanisa Nasutya, sampai jumpa.